Intro Hai happy guys Kali ini kita akan buat pizza tipis crispy teflon Bahannya sederhana, bikinnya gampang No mixer No oven Pizza kriuk, enak dan renyah Seluruh keluarga pasti suka Cocok buat ide jualan makanan Hmm, enak banget guys Hmm, crispy banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan Tepung terigu cakra 250 gram Gula pasir 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Ragi 1 sendok teh Bread Improver Ibis 1,5 sendok teh Minyak sayur 1 sendok makan Air es 150 ml Air es 150 ml Gula Gula Ibis Dan sap instant Diaduk sampai merata Masukkan air esnya Dan aduk lagi Masukkan garam Masukkan garam Masukkan minyak sayur Lalu aduk sampai merata Dan kalis Bagi adonan Bagi adonan menjadi 8 bagian Lebih kurang masing masing Beratnya 50 gram Adonan tersebut untuk ukuran Mini atau personal dengan diameter 15 cm Kalau mau ukuran sedang Adonan bisa dibagi menjadi 4 bagian Masing-masing beratnya 100 gram Adonan tersebut untuk ukuran diameter 24 cm Setelah dibagi Tutup adonan dengan kain Atau plastik wrapping Diamkan selama 30 menit Setelah itu Tipiskan adonan setipis mungkin Sampai selebar yang diinginkan Dengan menggunakan pipa roll Kita akan memanggangnya Menggunakan teflon Atau tanpa oven Rapikan bentuk adonan sesuai teflonnya Adonan siap untuk dipanggang Panggang dengan api yang sangat kecil Panggangannya harus ditutup Supaya bagian atasnya matang merata Untuk ukuran mini Panggangnya selama 10-15 menit Untuk ukuran standar Panggangnya selama 15-20 menit Jangan lupa untuk diperiksa Jangan sampai hangus bawahnya Sebelum diangkat Kita berikan toppingnya Taburkan parutan keju mozzarella yang agak banyak Supaya lebih mantap Tambahkan saus tomat secukupnya Tambahkan saus tomat secukupnya Panas-panas Panas-panas Pizza tipis crispy Sudah selesai Siap disajikan Siap disajikan untuk keluarga atau untuk jualan Rasanya Rasanya sama Untuk resep selengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan juga ke teman-teman yang lagi mencari ide untuk jualan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng Terima kasih